Pada pemilu legislatif 2019 nanti, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Batam, Kepulauan Riau, menampilkan sebanyak 38 calon anggota legislatif yang tersebar di daerah 6 pemilihan. Sejalan dengan misi PSI secara nasional, ke-38 caleg ini akan membawa gaung anti-korupsi dan anti-intoleransi kepada masyarakat. Apalagi dengan kondisi warga Batam yang sangat majemuk, PSI akan menjadi yang terdepan dalam menyuarakan sikap anti-intoleransi. Sebab solidaritas berbangsa akan terwujud dengan saling toleransi antara umat beragama, antara etnis maupun antar profesi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin ataupun kesempatan berkarya. Ketua DPD PSI Kota Batam, Ari Zulutfi mengatakan, sebagai partai yang dikenal dengan pergerakan generasi milenial, partainya menampilkan caleg-caleg muda yang sudah teruji kemampuannya sebagai pejuang bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih. Jenennya PSI itu cuma dua, anti-korupsi dan anti-intoleransi. Nah, itulah yang akan dibawa oleh caleg-caleg PSI, dimanapun berada. Berbicara target adalah bagaimana kita menggapainya. Jadi ketika ada berapa dapil di Kota Batam, itu yang kita sasar. Maksudnya bagaimana? Biar semua dapil itu bekerja. Kalau kita hanya fokus misalnya cuma satu dapil saja, satu, nanti yang lain seolah-olah terabaikan. Kita lebih ke door to door. Kita sosialisasi ke masyarakat, mengenalkan diri, mengenalkan siapa kita, dan harus disampaikan lebih dulu bahwa kami bukan caleg yang menggunakan uang untuk melakukan sosialisasi. Para caleg Partai Solidaritas Indonesia melakukan kampanye tanpa politik uang dengan bersosialisasi dari rumah ke rumah. Dengan target satu kursi DPRD untuk setiap dapil, mereka lebih mengutamakan kerja keras bersama di semua dapil. Sejak terbentuk di Kota Batam pada tahun 2016, PSI telah memiliki Dewan Pimpinan Cabang pada 11 kecamatan. Hingga saat ini, PSI Kota Batam telah memiliki keanggotaan sebanyak 1.800 orang selain para simpatisan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sovian melaporkan.